Alhamdulillah yang closing di 58 nih Dan bisa memastikan omset 7,3 juta Jadi kalau gue hitung profit bersihnya Selamat datang di channel pengangguran Tavi Premium Channel yang pada pengangguran di Indonesia Gimana kabar sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada Di video kali ini gue membahas studi kasus iklan MetaS gue Yang gue jalanin hanya di 1 minggu kemarin aja Kenapa hanya 1 minggu? Karena emang produk yang gue jual itu spesifik hanya bisa dijual di waktu itu aja Kalau gue running campaign iklannya di minggu depannya Udah dipastikan itu bakal zero sales Makanya penting banget untuk diset produk yang fit dengan market Sebelum running campaign iklannya Karena si jago apapun teknik beriklan MetaSnya Kalau produknya ampas, ya gak bakal closing juga Nanti gue bakal share nih structure iklan Meta gue seperti apa Interest yang gue pake termasuk target audiensnya Kalau produk dan landing page-nya gak gue share ya Ntar kalau disengin bikin fake order Mana jadi rancu-cuy data gue Langsung aja kita cu-se ke dashboard MetaSnya Nah, gue mulai kemarin di tanggal 16 Januari ya Buat 1 campaign dengan tujuan prospek Strukturnya sendiri terdiri dari 1 campaign, 1 ad set, dan 2 ads Dan budget awal Rp150.000 Untuk target audiensnya, gue set di umur 28-56 tahun Dengan minat, bahasa Cina, dan orang yang lebih menyukai barang bernilai tinggi Kira-kira temen-temen bisa nebak gak gue main di niche apa Untuk placement, gue set IG only ya Hayo, kenapa nih kita pake IG only? Yang tau boleh komen di bawah ya Kalau kita lihat result di hari pertama Itu kan di dashboard yang masuk ada 5 Tapi release-nya yang masuk itu ada 11 Karena kalau gue itu, di satu landing page Gue taruh short form dan tombol WA juga Jadi buat yang males ngisi form Bisa langsung klik tombol WA ke CS Untuk event, tombol WA-nya Gue pasangin pixel add to chart Atau tambahkan keranjang Keliatan ya, ada 12 nih yang klik Tapi yang masuk cuma 6 Standar lah, kalau add to chart WA kan sering mati Jomplang dengan aslinya Jadi kalau dihitung manual Di tanggal 16 itu CPL alias dia perlit Ya sekitar Rp16.000 Lanjutlah, iklannya gue running setiap hari Gue pakein rules jam 10.30 malam Mati Dan hidup lagi campaign-nya sekitar jam 9 Gue sendiri baru scale budget-nya Di tanggal 21 Januari Menjadi Rp299.000 Dan di hari tersebut Leads-nya masuk jadi Rp19.000 Untuk harga Langsung gue cantumin di edge copy-nya Yang masuk paling gak harusnya udah tau nih Harga produk gue itu berapa Biar menghindari cabu yang PHP coy Oke, jadi total leads Setelah mengiklan 6 hari Itu Rp72.000 Habisnya sekitar Rp1.100.000.000an coy Alhamdulillah yang closing di Rp58.000.000 nih Dan bisa memastikan omset Rp7.300.000.000an Jadi kalau gue hitung profit bersihnya Dapatlah Rp6.200.000.000an Masih masuk target harian gue Rp1.000.000.000an bersih per hari Alhamdulillah lah Tetap seminggu aja nih cuy Gimana? Semoga bisa menjadi insight ya Dan diskusi bersama Untuk beriklan di Meta Edge berikutnya Oh iya Sekalian nih Di video gue sebelumnya Yang ngebahas tentang fitur Net 30 di Meta Edge Kan banyak yang nanya nih Gimana supaya fitur tersebut muncul Nah kalau gue pribadi gak tau ya Salatnya seperti apa Mungkin akun yang dapat fitur ini Akun-akun yang udah lama beriklan di Meta Edge Dan gak pernah telat bayar Apakah harus spending gede Di atas Rp1.000.000.000 per hari Kalau akun yang gue jadikan Seperti contoh kemarin itu Gak sampai Rp1.000.000.000 per daily kok Spending iklannya Jadi buat temen-temen yang baru mulai Itu masih ada harapan lah Untuk mendapatkan fitur Net 30 Asal secara reguler Terperiklan Dan gak pernah telat bayar Buat temen-temen yang ingin Belajar tentang Facebook Ads Bisa coba cek Kelas Facebook dan Instagram Ads Dari kampung marketing Modulnya lengkap Mulai dari teori Hingga praktek ada Materinya juga mengikuti Perkembangan update terbaru Meta Edge Dan full support dari mentornya Plus Bonus menarik Buat para peserta kelas Linknya bisa cek Di deskripsi video ya Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Next, kalau ada request mau bahas apa Bisa tira-tira pesan di kolom komentar ya Share video ini jika bermanfaat Serta dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe Supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru Tentang cara masukkan duit dari dunia online Sampai jumpa di video berikutnya Stay healthy, happy, and healthy Salam penangguran Tahni Premium Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini